Banyak yang meminta saya untuk membuatkan contoh ATP alur tujuan pembelajaran fase D Dimana fase D ini untuk SMP sekaligus kelas 7, kelas 8, kelas 9 Jadi sekaligus 3 kelas Untuk itu marilah kita menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya menurut request atau permintaan beberapa sahabat pembelajar Untuk membuatkan contoh ATP fase D Fase D ini untuk SMP sekaligus 3 kelas Saya mencontohkan mata pelajaran matematika fase D Tetapi walaupun Anda bukan guru matematika Tetap saja selesaikan menonton video ini Karena secara prinsip itu sama saja Kalau tidak prinsipnya itu sudah diketahui, dipahami Mapel apapun itu dengan mudah untuk dibuatkan ATP Oke saya langsung mencuplik ATP Bukan ATP, CP Mata pelajaran matematika fase D Elemen yang saya contohkan adalah elemen bilangan Begini bunyinya, CP-nya Peserta didik dapat membaca koma, menulis koma, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, dan irasional koma, bilangan desimal, bilangan berpangkat, bulat, dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah Mereka dapat menerapkan operasi aritematika pada bilangan real Dan memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah Termasuk berkaitan dengan literasi finansial Peserta didik dapat menggunakan faktorasi prima dan pengetahuan rasio Dalam gurung, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah Nah, sekarang saya kenalkan prinsip menurunkan TP dengan memecah-mecah atau memisah kalimat-kalimat majemuk menjadi kalimat tunggal Seperti pernah saya jelaskan bahwa CP itu diformulasikan dalam bentuk paragraf Tidak bernomor seperti KI, KD Nah, karena dalam bentuk paragraf, maka tentu di dalamnya mengandung kalimat-kalimat Nah, kalimat di CP itu umumnya itu berbentuk kalimat majemuk Walaupun ada beberapa yang merupakan kalimat tunggal Nah, kalimat majemuk itu apa? Kalimat yang di dalamnya itu minimal memuat dua predikat atau dua subjek Atau dua objek Jadi kalau predikatnya subjeknya atau objeknya itu lebih dari satu Maka itu disebut dengan kalimat majemuk Nah, nanti kalimat majemuk itu akan pisah-pisah Kita pisah-pisah menjadi kalimat-kalimat tunggal Maka itulah sejatinya yang merupakan tujuan pembelajaran Oke, sekarang kita perhatikan bahwa kalimat-kalimat dalam paragraf ini sebenarnya terdiri dari tiga buah kalimat Ada sebuah paragraf terdiri dari tiga buah kalimat Nah, cirinya ditandai dengan titik Kalimat pertama, puasita didik dapat membaca dan seterusnya sampai di sini notasi ilmiah titik kalimat pertama Kalimat kedua, mereka dapat menerapkan terus sampai di sini finansial titik Nah, kalimat ketiga, puasita didik dapat menggunakan terus sampai dengan penyelesaian masalah titik Jadi, ini terdapat tiga kalimat dalam CP elemen bilangan Nah, sekarang supaya gampang, ini saya pecah menjadi tiga buah kalimat Nah, seperti ini Puasita didik dapat membaca dan seterusnya sampai dengan ilmiah titik Yang kedua, mereka dapat menerapkan sampai dengan finansial titik Kemudian yang ketiga, puasita didik dapat menggunakan sampai dengan penyelesaian masalah titik Nah, sekarang dari tiga buah kalimat ini Sebenarnya, ini sudah bisa dijadikan tujuan pembelajaran Jadi, ada tiga tujuan pembelajaran Yang tujuan pembelajaran satu ini taruh di kelas sembilan Eh, sorry, di kelas tujuh TP kedua taruh di kelas delapan Kemudian yang TP ketiga ini taruh di kelas sembilan Jadi, ada tiga TP Tetapi, kalau dirasa ini TP itu masih umum Nah, maka masih bisa dipecah-pecah lagi Ya, perlu dikatakan bahwa TP itu bisa umum Bisa rinci ya, bisa setengah umum Jadi, pokoknya bebas, merdeka Jadi, umum boleh Rinci juga boleh Setengah umum, setengah rinci juga Juga boleh Nah, sekarang ini saya coba saya pecah-pecah Menjadi tujuan yang lebih rinci Kenapa perlu saya pecah? Di sini ada kata kerja Banyak membaca, menulis, membandingkan Ini minimal kita pecah menjadi tiga TP Nah, begitu juga ini ada materinya banyak juga Bilangan bulat, bilangan rasional, irasional Bilangan desimal, bilangan berpangkat Sampai dengan bilangan dalam notasi ilmiah Nah, ini masih bisa kita pecah-pecah Oke, sekarang saya mulai dari kalimat pertama Kita bertahap, nanti akan kita kupas Kalimat kedua dan kalimat ketiga Oke, kalimat pertama ya Pasir tadidik dapat membaca, menulis, dan membandingkan Terus sampai dengan notasi ilmiah titik Nah, sekarang perhatikan Ini ada tiga buah kata kerja Mana? Membaca, menulis, dan membandingkan Kemudian ada tujuh buah materi Yang mana? Bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat Bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah Jadi banyak kata kerja itu tiga Banyak materi itu tujuh Nah, untuk membuat TP bisa kita menggunakan formula Tinggal dikalikan banyak kata kerja Kali banyak materi Menjadi tiga kali tujuh Sama dengan dua puluh satu Nah, ternyata menjadi rinci Menjadi dua puluh satu Tujuan pembelajaran Untuk kalimat pertama Nah, oke Yang tujuh pertama Ini saya menggunakan kata kerja membaca Satu, peserta didik dapat membaca bilangan bulat Yang kedua, peserta didik dapat membaca bilangan rasional Sampai yang ketujuh Dapat membaca bilangan dalam bentuk notasi ilmiah Nah, jadi kita gunakan dulu Kata-kata membaca diikuti tujuh macam materi Maka terbentuk tujuh macam tujuan pembelajaran Ini baru kata kerja membaca Berikutnya kata kerja menulis Nah, oke Yang menulis, ya sama Peserta didik dapat menulis Menulis apa? Bilangan bulat Menulis apa? Bilangan rasional Menulis apa? Bilangan irasional Menulis apa? Sampai terakhir Bilangan dalam bentuk notasi ilmiah Nah, selanjutnya Menggunakan kata membandingkan Peserta didik dapat membandingkan bilangan bulat Apalagi bilangan rasional Membandingkan apalagi bilangan irasional Membandingkan apalagi bilangan dalam bentuk notasi ilmiah Jadi, dengan tiga kata kerja Membaca, menulis, dan membandingkan Dan tujuh materi Maka dapat dibuat 21 tujuan pembelajaran Tiga kali tujuh sama dengan 21 Nah, kalau ini dirasa terlalu rinci gitu ya Wah, banyak sekali ini Tiga tujuan pembelajaran Eh, 21 tujuan pembelajaran Bisa juga diringkas menjadi seperti ini Nah, menjadi tiga bisa juga Jadi, pokoknya bebas Satu TP boleh Dua puluh satu TP boleh Tiga TP juga boleh Yang nomor satu ini Menggunakan kata kerja menulis Yang kedua Menggunakan kata kerja membaca Yang ketiga Menggunakan kata kerja membandingkan Apa yang ditulis? Ya, bilangan bulat Bilangan rasional dan irasional Bilangan desimal Sampai dengan Bilangan dalam notasi ilmiah Yang kedua Apa yang dibaca? Ya, bilangan rasional Irasional Sampai dengan notasi ilmiah Apa yang dibandingkan? Ya, bilangan bulat Bilangan rasional Sampai dengan bilangan dalam notasi ilmiah Nah, jadi kalimat yang pertama tadi Tadi kan ada tiga kalimat ya Kalimat pertama Kalimat kedua Kalimat ketiga Satu kalimat itu bisa menjadi satu TP Bisa juga menjadi dua puluh satu TP Bisa juga menjadi tiga TP Pokoknya merdeka Oke Saya ambil yang ini aja yang tengah-tengah ya Kalau satu terlalu umum Dua puluh satu terlalu rinci Saya ambil yang tengah-tengah ya Tiga TP Ini tidak umum, tidak rinci Oke, sekarang yang kalimat kedua Kalimat kedua Mereka, mereka siapa? Pasita didik Dapat menerapkan operasi aritematika pada bilangan real Dan memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah dan seterusnya Perhatikan kata kerjanya ada dua Yang satu adalah menerapkan Yang kedua adalah memberikan estimasi Nah, maka banyak kata kerja dua Yaitu menerapkan dan memberikan Lengkapnya boleh memberikan estimasi Yang kedua, banyak materi satu Ini cuma satu Sebenarnya materi itu operasi aritematika pada bilangan real Dalam menyelesaikan masalah Ya, ini operasi aritematika pada bilangan real Ya, dilanjutkan dalam menyelesaikan masalah Kata kerja dua Kemudian materi satu Tinggal kalikan banyak TP Dua kali satu sama dengan dua Oke, TP-nya berbunyi Satu, ini menggunakan kata menerapkan Kata kerja menerapkan Pasita didik dapat menerapkan operasi aritematika pada bilangan real Dalam menyelesaikan masalah Yang kedua, menggunakan kata memberikan estimasi Pasita didik dapat memberikan estimasi atau perkiraan operasi pada bilangan real Dalam menyelesaikan masalah Nah, clear ya Ada dua kata kerja Ada satu materi Maka ada dua TP Tinggal dikalikan Oke, sekarang kalimat yang ketiga Pasita didik dapat menggunakan faktor resisi prima dan pengertian rasio Dalam penyelesaikan masalah Perhatikan, sekarang ada berapa kata kerja Hanya satu yang mana Menggunakan, tidak ada lagi kata kerja yang lain Nah, materinya ada berapa? Ada dua ternyata Pertama adalah faktor resisi prima Yang ini ya, yang kedua adalah pengertian rasio Lengkapnya nanti dilengkapi dengan dalam penyelesaikan masalah Jadi lengkapnya, materinya dua faktor resisi prima dan pengertian rasio dalam pemencahan masalah Kata kerja satu Kata kerja satu TP dua kalikan Satu kali dua sama dengan dua Maka terbentuk dua tujuan pembelajaran Yang pertama, satu Kata kerja hanya menggunakan Nomor satu menggunakan Nomor dua juga menggunakan Lengkapnya, peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dalam menyelesaikan masalah Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan Masih menggunakan, tidak ada kata kejalanan Pengertian rasio dalam kurung skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah Oke, sudah jelas ya Ada dua TP Nah, sekarang TP-TP itu Sekarang kita distribusikan Mana untuk yang kelas 7 Mana untuk kelas 8 Mana untuk kelas 9 Elemennya bilangan CP-nya berbunyi Peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan sampai dengan penyelesaian masalah Kemudian Kelas 7 TP-nya Ini TP AW AW maksudnya alokasi waktu ya TP ini 1, 2, 3 Saya ambilkan dari TP pada kalimat pertama Untuk kelas 8 Ada dua TP Saya ambilkan dari kalimat yang kedua Untuk TP yang kelas 9 Saya ambilkan dari kalimat yang ketiga Nah, alokasi waktu ini disesuaikan ya Ini kenapa saya buat 5-5-5 Karena Satu minggunya SMP itu kalau tidak salah 5 jam per minggu ya Kalau tidak salah ya nanti silakan dikoreksi Nanti totalnya seluruh elemen dalam satu tahun itu harus sesuai dengan Alokasi waktu dalam satu tahun yang ada di struktur kurikulum Oke, perhatikan sekarang dulu ini Ini sama dengan kata kerja Menulis bilangan bulat Membaca bilangan bulat Membandingkan bilangan bulat Menerapkan operasi aritmetika Memberikan estimasi Menggunakan faktorisasi Menggunakan pengertian rasio Jadi untuk membuat tujuan Boleh tanpa diawali dengan Peserta didik dapat Atau peserta didik mampu Tidak harus begitu Jadi cukup dimulai dengan kata kerja Diakhiri dengan materi Amanah dasarnya nanti silakan di cek di panduan Pembelajaran dan assessment Baik tahun 2022 maupun 2024 Membuat tujuan pembelajaran Tidak harus format ABCD Masih ingat ABCD ya A itu audience B bea viewer C condition Kemudian D itu degree Tidak harus ya Di dalam kurikulum medeka Tidak saklek harus menggunakan format ABCD Cukup diawali dengan kata kerja Dan ditambah dengan materi Cukup dua komponen Oke mudah-mudahan Bernafasal kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh